Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Ramadhan di RCTI Ada anak-anak yang ada banyak ayah Ngaji bareng Anda tahu? Apa? Begitulah Jadi dia adalah host Di salah satu show yang paling populer Di mana anak-anak yang memenuhi Surah-surah Al-Quran Oke, itu benar-benar Tapi yang menarik hari ini Karena Kiki, Rian, Irfan Dan juga Haris J Penghafal Quran kan? Jago ngaji kan? Coba kalau begitu kita mau mendengar sedikit saja Wih jangan dong wih Takut salah wih Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya udah Boleh ya? Sambung ayat aja Jadi ada satu ayat, ada satu surat Dibacakan secara bergiliran bisa Satu ayat-satu ayat atau dua ayat-dua ayat gitu Dan begitu sesuai dengan umur Irfan di sebelah sini Yang paling muda ya? Yang paling muda berarti ya? Jadi dari? Diurutin gitu kan? Gini aja, udah gini aja Lalu Kiki Lalu Rian Lalu Harris Dan saya akan menentukan Surat apa yang akan dibacakan Oleh keempat teman-teman saya ini Loh? Maunya surat apa? Aroman panjang tau Panjang pendek? Oke Saya memilih surat ini tentunya beralasan Surat yang saya minta dibacakan Dan Irfan, Kiki, Rian dan juga Harris Adalah surat Abasa ayat 33 Sampai 42 Jadi Irfan ayat 33 Sampai 34 Kiki 35 Sampai 36 Rian 37 Sampai 38 Dan Harris J 39 Sampai 42 Baik Karena ini adalah momen yang Dimana mereka tentunya harus konsentrasi Dan kita juga ingin kushu ya Mendengarkan mereka Kita akan mulai Dengan Irfan Hakim Semoga A'udhu billahi minasyaitonirrojim Fa'idha jatih sohkoh Yawma yafir mar'u min akhi Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa bani Likullim ri'im minhum yaum izin shanuyuh Wujuhu yawma izin musfira Zahikata unustabshira Wa wujuhu yawma izin alayha ghabara Taruhakua katara Aulayka humul kafara tulfajara Sudhaqallahul azim Subhanallah Lantunan ayat suci Al-Quran dari mereka membuat saya merinding Dan saya yakin semuanya disini juga sangat senang menarkan Ayat-ayat dibacakan oleh teman-teman Kamu kenapa langsung Kalau membaca Al-Quran itu rasa kita langsung berbeda ya Tanya Karyan Karyan bernyanyi beribu kali Membaca Al-Quran depan orang banyak itu berbeda rasanya Karyan ya Beda banget lebih apa ya Langsung ke hati itu Betul Langsung keringetan juga sih Betul apalagi surat Abasa ini kan tidak salah yang kita bacakan mengenai hari akhir Ya Oleh karena itu saya ingin membacakan artinya supaya semua teman-teman disini juga mengerti apa yang dibacakan teman-teman Artinya adalah apabila datang suara yang memekakan Tiupan sangka kalah yang kedua Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya Dari ibu dan bapaknya Dari istri dan anak-anaknya Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukannya Banyak muka pada hari itu berseri-seri Tertawa dan bergembira ria Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu Dan ditutup lagi oleh kegelapan Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka Disini mau berseri-seri gak ntar di akhirat? Seperti di dunia aja sekarang pada berseri-seri kan? Berseri-seri baru ketemu Haris J Nanti ketemu dengan Allah harus dengan senangnya karena pahalanya banyak ya Jadi gaul jalan tapi ibadah jalan Setuju? Itu namanya JJ Sejati Teman-teman keren Alhamdulillah ya Eh Haris You read Al-Quran How often you read Al-Quran every day? Every day? Every day? Usually half an hour a day is good at least Half an hour? At least At least Minimal setengah jam Setiap hari Even with your schedules I try yeah Cause you know when you're traveling is good you have time So I try and read some Justru di jalan bukannya update status, di pet, di Instagram Baca Al-Quran ya? Kamu nyindir ya? Ya gue juga masih gitu sih kan kita berubah bersama-sama What is your favorite surah? Al-Rahman Al-Rahman Pantesan pada suka Baca Al-Rahman sedikit boleh gak? You can read Al-Rahman Jangan sumur Speak it A little bit Okay I can read a little bit Shhh Al-Rahman 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 Haris J aja ngapal Quran Apalagi kita juga harus sama Haris J ya? Betul? Berlomba-lomba ya? Berarti memang J.J. seenggak salah ya? Ya Memilih idola Memilih Iya Seperti halnya Haris J. dan kita semua sebetulnya The real idola adalah Muhammad S.A.W. Pahlawan kita My Hero